Sebanyak 1.500 warga suku Baduy pada Sabtu 18 Mei datang dengan pakaian dan ikat kepala khas dalam rangka menjalankan tradisi leluhur, yaitu upacara seba. Mereka mengunjungi penjabat gubernur Banten sebagai rangkaian dari tradisi. Upacara seba dilaksanakan sejak zaman kerajaan Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai simbol mendatangi tokoh-tokoh pemimpin daerah yang dituakan dengan membawa hasil bumi sebagai oleh-oleh khas seperti pisang, beras huma, gula aren, dan panganan laksa yang disimpan warga di tas koja. Menurut warga Baduy, tradisi seba juga sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil alam yang diberikan sang pencipta. Dengan harapan, masyarakat bisa hidup damai dan sejahtera. Pak, kalau untuk warga sendiri, apa sih Pak artis seba Baduy itu? Ya, artis seba-nya, artis seba Baduy itu kan kalau diartikan bahasa syukur itu sahabat, harus sahabat pada alpapapun saya. Untuk bersih, silaturahmi, harap banyak bisa hidup damai dan seba-sahabat yang diberikan. Sopo Baduy itu kan terlebih dari silaturahmi. Silaturahmi ya? Silaturahmi itu, jadi yang diambil itu untuk termasih lagi dari keras itu, meras, terus kacang, arah kacang. Terima kasih. Ribuan warga Baduy ini bertolak ke kota Serang dari Kanekes, Kabupaten Lebak sejak Jumat siang. Mereka menempuh perjalanan ke kota Serang kurang lebih 50 km. Ada pun ribuan warga Baduy luar melakukan perjalanan dengan menggunakan puluhan mobil. Sedangkan warga Baduy dalam menempuh perjalanan dengan berjalan kaki karena dilarang menggunakan kendaraan. Dari kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, kantor berita antara mewartakan.